Pemeriksa kasus positif COVID-19 mencapai 5 ribu lebih selama dua hari terakhir ini. Kapasitas rumah sakit darurat Wisma Atlet mengalami kenaikan hingga 24,8 persen. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus COVID-19 di Indonesia sempat mengalami penurunan di awal bulan November ini. Angka kesembuhan juga mencapai 7,34 persen. Namun, dua pekan setelah libur panjang pada akhir Oktober, kasus COVID-19 mengalami kenaikan hingga lebih dari 5.000 kasus pada tanggal 13 dan 14 November. Sementara itu, kapasitas Wisma Atlet pada 1 November adalah 32,8 persen. Namun, per 14 November mengalami kenaikan hingga 57,6 persen. Koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, terjadi penambahan zona merah dan oranye di sejumlah kabupaten dan kota. Kini, 27 kabupaten dan kota memasuki kategori zona merah, sedangkan 370 lainnya berada pada zona oranye. Wiku mengatakan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan penerapan 3M sangat berpengaruh dalam mengurangi resiko penerahan COVID-19. Ada beberapa daerah yang meningkat. Sebagai contoh, ada zona risiko dari merah atau ini. Perlu menjadi perhatian bahwa zona risiko merah ini jumlahnya bertambah di minggu ini menjadi 27 kabupaten dan kota. Selain zonasi daerah saat ini juga didominasi oleh kabupaten dan kota dengan status risiko sedang atau oranye yang mencapai 370 kabupaten dan kota. Ini adalah jumlah yang sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwa beberapa daerah masih merasa nyaman dalam kondisi ini, padahal zona oranye ini juga daerah yang berbahaya dan bisa pindah untuk menjadi zona merah. Satgas COVID-19 mengklaim kenaikan kasus positif pada pertengahan November ini tidak setinggi September lalu, di mana Tower 6 dan 7 Wisma Atlet kapasitasnya mencapai 90 persen. Namun, penerapan protokol kesehatan bagi seluruh pihak menjadi komponen penting dalam menekan penularan COVID-19. Dari Jakarta, Gematanjung, Metro TV.